Hai Virgo selamat datang kembali di channel ini semoga saya selalu kali ini saya reading energi full moon in Capricorn yang terjadi tanggal 3 Juli full moon terjadi di house kelima Virgo energi ini sudah bisa dirasakan Virgo sejak Januari ketika new moon in Capricorn Januari 2023 jadi teman-teman balik lagi ke video yang sudah tayang di bulan Januari new moon in Capricorn ya karena bacaan itu terkait dengan bacaan ini itu adalah awal dan ini adalah penyelesaiannya karena basic saya adalah Vedic maka utamakan moonshine Virgo energi Virgo pada full moon in Capricorn energi Virgo pada full moon in Capricorn honoring your energy past present future dan Oh Ascension ya kenaikan Oke full moon in Capricorn terjadi di house kelima oppositenya house ke-11 sejak bulan Januari 2023 ketika new moon in Capricorn ada langkah baru realisasi rencana-rencana kamu sepertinya kamu menghemat energi kamu menghemat uang kamu menghemat waktu kamu untuk kamu berfokus pada networking kemitraan atau sebagian juga Virgo fokusnya terhadap perkembangan anak pendidikan anak fokus kamu adalah untuk masa depan yang lebih baik ya atau jika kamu menjalani partnership relationship ya kamu berusaha agar hubungan kamu dengan seseorang ini dalam situasi hubungan yang sehat menghindari hal-hal yang toxic karena kamu berfikir tentang masa depan kamu karena Capricorn itu kan energi keterbatasan ya energi pembatasan dan kedisiplinan oke dan dalam prosesnya yang kamu rasakan adalah situasi kamu saat ini terkait dengan masa lalu artinya memang ada hal-hal dari masa lalu yang masih melekat mungkin ada hal-hal dari masa lalu yang masih membuat kamu penasaran yang belum terrealisasi belum tertuntaskan dalam kaitan asmara pertemanan sosial ya atau ada inspirasi-inspirasi yang belum kamu terapkan masih banyak sekali ide-ide kamu yang kamu rasakan ini belum selesai tetapi periode full moonnya sudah sampai gitu oke jadi kamu masih punya banyak stok nih di saat ini nah dengan kartu past present and future stok inspirasi kamu ide-ide kamu atau stok hubungan ya yang di masa sebelumnya belum selesai yang membuat kamu penasaran tapi berakhir gitu-gitu aja ya ini akan terkait nantinya di masa depan kamu mungkin kamu nantinya akan memiliki satu momen untuk menyelesaikan hal-hal itu hal-hal yang saya sebutkan tadi ya kemudian pada full moon ini kamu mendapatkan kenaikan nah kenaikan ini adalah kenaikan level kamu nih sebagian virgo mendapatkan promotion mendapatkan kebanggaan diri popularitas ya level hubungan kamu dengan seseorang disini bisa naik ke jenjang yang lebih serius mungkin berencana untuk menikah kamu merasa sudah sangat kamu merasa sudah sangat yakin dengan seseorang ini bahwa seseorang ini akan bisa menjadi pasangan kamu hingga ke masa depan mungkin kamu sudah memutuskan untuk melamar atau menikah ya atau memang ada yang sudah melakukan lamaran ataupun pernikahan sebelum full moon in Capricorn tanggal 3 Juli ini ya sebagian juga ada yang mendapatkan informasi kenaikan dari golongan karirnya ya promotion atau perjalanan ke luar negeri sudah direncanakan terrealisasi selama bulan Juli ya di titik full moon inilah kamu akan menseleksi siapa hal-hal apa yang bisa kamu teruskan harapannya ke masa depan kalau pada periode Januari sampai dengan bulan Juli ini kamu merasa belum selesai ya kamu bisa teruskan rencana kamu misalnya rencana untuk program anak kalau memang sampai di bulan Juli ini belum ada ya kamu bisa untuk melanjutkannya karena apapun yang kamu lakukan di periode full moon in Capricorn dan new moon in Capricorn maka ini akan berdampak ke masa depan kamu upaya-upaya kamu ini akan terbayar di masa depan nanti kan new moon di bulan Januari kamu berjuang banget maka hasilnya akan kamu lihat di full moon in Capricorn ini tapi kalau belum ya tidak apa-apa sabar ada proses fase berikutnya oke virgo kemudian saya kalian lebih dalam lagi dari kartu tarotnya virgo energi virgo energi virgo pandai full moon in Capricorn oke ten of sword sepertinya saya harus shuffle begini oke virgo pada full moon in Capricorn three of wands special pentacles queen of wands two of wands seven of sword knight of wands six of sword di bottom of the decknya ada justice ya ya virgo energi full moon in Capricorn ini kamu mendapati diri kamu yang mendapatkan kepastian kepastian tentang promosi kepastian tentang hubungan kamu yang dilamar misalnya kepastian lain juga tentang gaji kamu misalnya atau kenaikan jabatan kamu dan lain-lain ya kamu bisa melihat perjuangan kamu dari bulan januari hingga di bulan Juli ini hasilnya positifnya kepastiannya dan kemanfaatannya oke dan sebagian virgo juga akan mengupayakan mendapatkan kepastian sebelum full moon in Capricorn ini disini ada ten of sword ada situasi kamu udah lelah udah capek udah gak kuat lagi memperjuangkan atau udah gak kuat lagi bertahan dalam hubungan yang gak jelas makanya kamu ingin memperjelas ya atau kamu merasa udah jenuh banget gitu berada di karir yang seperti ini terus sehingga kamu akan mengupayakan banget untuk promosi untuk mendapatkan kesempatan baru peluang baru ya dan selama ini kamu menunggu menunggu kesempatan menunggu peluang gitu ya atau memang sebagian virgo kamu bertahan di dalam hubungan dan kamu menunggu seseorang ini yang lebih aktif atau menunjukkan keseriusannya kepada kamu ya dengan adanya page of pentacles ini juga ada kaitannya dengan anak karena house kelima juga terkait tentang anak ya oke dalam penantian kamu ini kamu mengharapkan adanya entah itu kesempatan entah itu peluang atau bantuan penyembuhan solusi ya dan adanya queen of wands situasi kamu sih saat ini benar-benar di titik capek yang kamu merasa sudah tidak punya lagi senjata kemampuan atau sudah tidak punya lagi energi gitu ya untuk mempertahankan sesuatu karena disini juga honoring your energy kamu saat ini berusaha untuk ngumpulin bekal untuk masa depan kamu maka ada kecenderungan kamu mengabaikan ya kalau ada orang-orang yang ingin membuat kamu adiktif ya maka kamu akan menghemat energi kamu gak akan tertarik ke hal-hal itu nah disini two of wands ya ada situasi kamu yang merasa stuck buntu ya seperti tidak menemukan peluang baru kesempatan baru tapi disini ada seven of wands ya dan ada night of wands sepertinya pada full moon in capricorn ini kamu merencanakan sesuatu yang ini akan kamu lakukan seorang diri virgo dan tujuannya adalah night of wands bertemu dengan seseorang dalam mitra kerja partner kerja atau relationship ya jika kamu single maka kamu berencana untuk bertemu dengan seseorang ini untuk mempertanyakan kepastian intinya kamu akan membuat rencana ataupun strategi untuk membicarakan komitmen kamu atau kedudukan kamu posisi kamu di dalam kehidupan seseorang atau di dalam tempat kamu bekerja kamu ingin bicara baik-baik agar kedepannya kamu bisa melangkah bisa bergerak gitu karena kamu menyadari situasi kamu stuck menunggu keputusan misalnya menunggu seseorang ini menghubungi kamu misalnya atau menunggu informasi yang membuat kamu stuck gak bisa berencana atau merealisasikan hal-hal lain maka inilah pengejaran kepastian akan kamu kejar pada full moon in capricorn ini dan energi ini bisa nanti sampai akhir julie ya kemudian kamu akan mendapatkan rekan baru mitra baru sahabat baru teman baru ya orang baru yang akan bersama dengan kamu dalam perjalanan kehidupan kamu ke depannya atau seseorang ini adalah seseorang yang selama ini sudah bersama dengan kamu tapi akan ada kesepakatan lanjutan gitu ascension ini kenaikan perubahan level hubungan ke arah yang lebih baik maka kalau kamu dalam rumah tangga Firgo kalau selama ini kamu merasakan situasinya stuck gitu ya kebuntuan kayak gak ada perubahan gak ada perkembangan maka saya rasakan kalian akan lepas dari masalah-masalah pelan-pelan rumah tangga kalian itu akan menuju harapan-harapan baik ya akan ada perpindahan mungkin kamu berencana dengan pasangan kamu akan pindah atau ada sebagian yang ingin pindah tinggal di negara lain atau ada juga sebagian yang berencana untuk pindah pekerjaan ya dan saya rasakan juga disini Firgo ada rencana mengendap-endap ya jadi secara diam-diam yang kamu lakukan ini bisa saja kamu dengan pasangan kamu melakukan rencana antara kalian berdua saja yang tahu atau rencana kamu seorang diri dan situasi kamu saat ini pun akan terkait dengan masa depan teman kamu sahabat kamu atau seseorang yang masih bertahan ketika full moon in Capricorn maka mereka akan kamu bawa sampai ke future nah future-nya ini bukan selamanya tapi dalam jangka panjang ya oke Virgo bagi single Virgo tadi sudah saya sampaikan belum ya kamu akan bertemu dengan seseorang yang akan menjalin hubungan relationship partnership dengan kamu yang sepertinya seseorang ini ngajak kamu untuk pindah gitu ya ngajak kamu untuk bergerak atau keluar gitu dari situasi kamu saat ini mungkin nawarin kamu pindah kerja kamu gak usah kerja disitu lagi Virgo kerja disini aja nanti saya rekomendasikan atau bagaimana ada sebagian ya so far ini positif ya Virgo karena ini adalah fasenya kamu mempersiapkan hal-hal untuk masa depan kamu investasi untuk masa depan kamu segala energi doa-doa afirmasi kemudian kebaikan-kebaikan yang sudah kamu tanam sejak Januari ada yang terkabulkan tercapaikan tapi mana yang belum ini bisa kamu teruskan manifestasinya yang mungkin akan terjadi nantinya di momen full moon berikutnya oke Virgo saya fikir cukup sampai disini semoga bacaan ini bermanfaat ya jangan lupa di like komen share video ini ke teman-teman kamu ke media sosial kamu siapa tahu video ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain dan agar channel ini terus berkembang untuk personal reading berbayar nomor resep saya ada di deskripsi video ini untuk join membership linknya ada di deskripsi video ini thank you for watching Virgo bye bye selamat menikmati selamat menikmati